Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya para pejuang UTBK 2022 Oke, kali ini kita akan lanjutkan untuk pembahasan Soal TPS Pengetahuan Komentatif ya Jadi, oh ini, kasung nggak tau sih, ini udah part berapa ya Tapi nanti di judul pasti ada Yang jelas kita udah sampai di nomor 41 Nah, sebelumnya kita udah bahas yang 40 ya, ini ya Nah, kemudian kita lanjut 41 Dan soal ini adalah soal yang wajib teman-teman kerjakan di dalam kolom komentar, oke? Yo, sebelum kita lanjut, teman-teman harap like dulu video ini ya Jadi, sebagai tanda absennya teman-teman untuk pembahasan kali ini Oke, saya hitung dalam 3 detik ya Untuk teman-teman like 1, 2, 3 Klik like ya teman-teman Oke, terima kasih yang udah like Semoga teman-teman yang like video ini bisa masuk PTN Yang diinginkan Amin, amin Ya, robal alamin Yo, kita bahas Untuk nomor 41 Ya, ada beberapa yang jawab nih Nah, gimana caranya Ya, untuk ini Pokoknya Angka di dalam segitiga dibentuk dari bilangan Yang dari luar segitiga itu Berarti, si 4 ini dibentuk dari 3, 8, 14 Eh, 44 Dengan menggunakan pola aritematik Nah, ini maksudnya Pola aritematik itu Teman-teman bisa dijumlahkan Bisa dikurang Bisa dikali Bisa dibagi Atau bisa juga bahkan dipangkatin gitu ya Nah, jika pola aritematik pada Segitiga pertama dan segitiga kedua identik Ya, maka X pada segitiga kedua adalah berapa ya? Maksudnya, kalau kalian ya perlakukan A Kayak gimana, ya B juga harus sama ya Nah, gimana caranya Coba, ini Moga mau kita harus menggunakan percobaan sebenarnya Tapi, sekali coba udah dapet, ya bagus Yo, ini kali ini langsung aja Sekali coba langsung dapet Udah curiga, ada 4 Ada 4, 4 Nah, 4, 4 kalau dibagi 11 kan 4 Oh, 11 dapet dari 3 tambah 8 ya Jadi, 4, 4 ya Untuk yang segitiga A 4, 4 itu dibagi dengan jumlahin aja 3 tambah 8 ya Berarti, disini 44 dibagi dengan 11 Itu jawabannya 4 Oke, sampai disini paham ya Lanjut, yang B Berarti, lakuin hal yang sama Berarti, 48 kita bagi dengan ya 3 tambah 9 Nah, 3 tambah 9 itu 12 Kalau 48 dibagi 12 Itu jawabannya adalah berapa? 4 juga ya Ternyata jawabannya 4 juga Sip Oke, teman-teman ya Lanjut Nomor 41 Nah, seperti biasa Untuk belajar dengan Kasugang Teman-teman harus pause videonya Dan kerjakan dulu, oke Kasugang beri waktu 5 detik ya Untuk teman-teman pause videonya Dan kerjakan 5, 4, 3, 2, 1 Pause Yo, udah beres nih Gimana? Jawabannya yang mana? Oke, teman-teman ya Kita bacakan dulu ya Keliling suatu persegi panjang adalah X ya Jika panjang dan lebarnya berturut-turut 8 Y tambah 5 6 Y plus 1 Berarti, ini panjang, ini lebar ya Maka, nilainya berapa? Nah, ini sebenarnya Standar ya, teman-teman ya Coba kita gambar Ada sebuah persegi panjang Dimana panjangnya itu adalah 8 Y plus 5 Dan juga 6 Y plus 1 Katanya, kelilingnya itu adalah X Nah, yang namanya keliling teman-teman semua ya Keliling itu 2 ya Kalau misal teman-teman lihat disini Pasti udah hafal deh 2 P tambah L ya Atau 2 P tambah 2 L ya Yo, kita kerjakan Berarti disini 2 P Y-nya berapa? 8 Y plus 5 L-nya itu adalah 6 Y plus 1 Nah, kalau kita kalikan ya Atau ini jumlahin dulu 4 Y berarti 14 Y ya 14 Y ditambah 6 Sehingga disini jawabannya adalah 28 Y ditambah 12 Nah, katanya kelilingnya kan X Oh, berarti ini X, ini X, ini X ya Nah, habis itu gimana? Yaudah, tinggal teman-teman Ngebuat Y sama dengan kan Karena dia minta nilai Y Berarti disini bisa kita tulis X-12 sama dengan 28 Y Nah, sehingga disini kita punya nilai Y-nya ya Berapa nih? Berarti tinggal X min 12 ya Dibagi dengan 28 Ada nggak? Nah, harus dipecah ya Berarti disini X per 28 Dikurangi 12 bagi 28 itu adalah Dibagi 4 aja 3 Dibagi 4 aja 7 Berarti X per 28 Min 3 per 7 Yang E Oke Mantap 43 Yaudah, teman-teman Pause videonya 3, 2, 1 Yaudah, kerjain Nah, ayo Gimana nih jawabannya? Udah dapet belum? Nah, lagi-lagi ini tipe soal 1, 2, 3 benar 1, 3 benar Dan 4, 2 benar ya Yuk, langsung aja kita praktekin yang cara cepatnya ya Cara cepatnya By the way, kalau kalian belum tahu cara cepat yang tipe soal gini Ada di kanan atas ini ya Klik pokoknya Udah dikasih tahu sama Kasugeng Oke Manakah pernyataan yang benar mengenai garis 5X-10Y tambah 3 Yuk Moga mau kita cek dulu yang nomor 1 Itu gradientnya adalah minus 2 Nah, yang namanya gradient itu adalah min A per B Ingat-ingat, min A per B Yang mana A, yang mana B, teman-teman A itu biasanya yang di X karena ini A dan ini B ya Syaratnya X dan nya harus dalam satu ruas yang sama 3 nya boleh disini boleh dimanapun Bebas sama aja ya Nah, sehingga disini kita bisa dapat bahwa nilai min A Berarti min 5 per min 10 Artinya disini jawabannya adalah setengah Nah, karena dia minta M nya min 2 berarti ini salah Berarti kalau cara cepat Satu salah udah otomatis tiga salah Kan gitu Nah, kalau udah salah semua Eh, kalau satu salah tiga salah Kita cek nomor 2 Nah, untuk informasi nomor 2 Nomor 2 itu adalah Dia memotong sumbu Y ya Eh, sorry Memotong sumbu X Di titiknya adalah 3 per 5,0 Nah, yang namanya memotong sumbu X Itu ketika Y sama dengan 0 Ingat-ingat ya Nah, ketika Y sama dengan 0 Yuk, masukin Y nya 0 5X Min 10 kali 0 Sama dengan 3 Berarti disini X sama dengan 3 per 5 Oke, ternyata benar teman-teman ya Nah, 3 per 5,0 berarti kan Nah, berarti kalau nomor 2 benar Udah otomatis nomor 4 benar Nah, ini kan cara cepatnya udah 2 dan 4 itu adalah C Ya, gitu ya teman-teman ya Cepat kan Yuk, 44 Yuk, teman-teman Kita teman-teman harus mengerjakan Yuk, 3, 2, 1 Yuk, kerjain Pause videonya Gimana teman-teman? Udah dapat? Nah, bagus lah kalau udah dapat ya Nah, teman-teman Ini basic ya Jumlah 3 bilangan ganjil berurutan adalah 1005 Manakah hubungan yang benar Antara kuantitas P dan Ki P-nya adalah bilangan terbesar K-nya adalah 401 Nah, lihat teman-teman ya Untuk soal kayak gini Bisa teman-teman misalnya Coba-coba Oh, jumlahin 3 bilangan ganjil Yang asalnya 105 Bisa aja Tapi kan lama ya Kalau dicoba-coba Nah, kita misalkan dulu aja Nih caranya nih Misalkan Ya Misalnya X X itu adalah Bilangan ganjil Nah, bilangan ganjil Berarti kalau X kan berurutan ya Ditambah X Tambah berapa nih? X Berarti kalau ditambah 1 kan jadi genap Ya nggak? Ya, berarti ditambah 2 Ya, genap Tambah 1 lagi Ganjil dong Nah, ditambah lagi Ya, tambah Jangan tambah 3 dong Kalau 3 nanti ini 4 Berarti kan Nah Berarti ini ganjil lah 2 3 bilangan ganjil Berurutan dong Yang hasilnya adalah 1005 X Tambah X Tambah X 3X Ya 4 Terus Tambah 2 6 lah ya Tambah 6 Itu sama dengan 105 Nah, sehingga disini nilai X-nya Ada 3X-nya dulu 1-nya Berarti 9, 9, 9 Sehingga nilai X-nya adalah 3, 3, 3 Nah, kalau X-nya 3, 3 Itu kan bilangan Kecil ya Bilangan ganjil terkecil ini tuh Nah, berarti 3, 3, 3 Kemudian Ditambah 2 Berarti 3, 3, 5 Terus tambah 2 lagi 3, 3, 7 Nah, coba teman-teman jumlahkan ini Apakah benar hasilnya 100 1005 Benar nih Benar ya 1005 Udah terbuktikan Nah, karena Nilai P itu adalah Terbesar Dari bilangan itu Berarti adalah ini ya 3, 3, 7 Sehingga nilai Q-nya adalah 401 Yang benar adalah P lebih kecil Daripada Q B teman-teman ya Sip Nomor 45 Oke teman-teman ya Disini nomor 45 Silahkan kerjakan ya Dipost dulu videonya 3, 2, 1 Yuk Yuk Kita kerjakan Disini ya Untuk nilai X-nya 5 per 6 Dan Y-nya 3 per 7 Manakah hubungan yang benar Antara kuantitas P dan Q Sebagai berikut Sebenarnya tinggal masuk-masukin aja Atau Dioperasikan dulu Tapi langsung aja deh kayaknya Nilai P ya Lihat teman-teman Seper X Seper X itu adalah X-nya aja 5 per 6 Berarti 6 per 5 Langsung aja ya Per 1 Tambah 2 per Y 2 per Y Berarti Y-nya aja 3 per 7 Dibalik aja ya Artinya kan 2 kali 7 per 3 Kan gitu Yuk kita kerjain dulu Berarti disini 6 per 5 Per Boleh lah ya Ini kan 14 Tulis dulu deh 3 per 3 ya 1 itu kan 3 per 3 Berarti 14 per 3 Nah sehingga disini jawabannya 6 per 5 Per Ini 17 per 3 17 per 3 Nah ini ada yang bisa dicoret gak Nggak langsung aja deh 3 kali 6 ya Ujung kali ujung Berarti disini 6 kali 3 Per 5 kali 17 Sehingga jawaban dari P itu adalah 18 Per Berapa 5 kali 17 85 Sip Oke Berarti disini Kita langsung aja yang Ki Nah untuk nilai Ki sendiri Itu mudah ya Ini mah 1 per 1 per X nya adalah 5 per 6 Nggak usah dibalik Y nya adalah 3 per 7 Berarti disini 1 per 4 dikali Sorry ini kurangnya apa di jumlah ya Kalau di jumlah Berarti disini 42 Terus 35 ya 6 kali itu 18 Berarti disini Dibalik aja 42 Dibagi dengan Tinggal 35 Ditambah 18 Yaitu 53 ya Deal kan Deal dong Nah gimana cara ngebandinginnya Temen-temen Yang gak usah risau Cara bandinginnya Lihat Yang atas aja fokus Atas ini kan kecil Ini mah lebih gede ya Dari yang ini Ini bilangan kecil Dibagi bilangan gede banget Nah ini bilangannya udah gede Dibagi ya Dibaginya lebih kecil dari ini kan Oh berarti udah otomatis Ini kecil banget dong P lebih kecil daripada Ki Gitu ya Nah sesuatu dibagi Bilangan gede Itu adalah Jadi kecil P kurang dari Ki yang A Gitu temen-temen ya Oke Selesai silahkan Nomor 46 Temen-temen kerjakan Terus nanti tulis di kolom komentar ya Kerjakan Dan temen-temen ya Jika suka dengan video ini Like dulu temen-temen ya Dan share ke temen-temen yang lain Selesai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya